Cara bikin rumah lebih nyaman buat gue susah-susah gampang ya, karena harus punya perhatian yang cukup intens juga gitu gimana caranya bisa mengimprove rumah secara fisik dalam artian kayak apanya yang diubah atau misalnya posisinya, lay outnya, karena sedikit banyak itu kan pasti mempengaruhi mood juga ya. Gak pernah selesai sih, jadi kayak emang terus harus punya perhatian kira-kira bagaimana dan apa yang mesti diimprove untuk kemudian bisa mengakomodir perasaan yang kita pengen di ruang tertentu gitu misalnya. Semuanya itu harus fungsional ya, kayak bener-bener semuanya masuk dalam kebutuhan kita gitu. Sama juga kayak di ruang kerja aku, ruang kerja aku itu semuanya harus kayak satu reach dari tangan aku. Jadi kalau misalkan aku butuh kamera, tinggal ambil kamera, terus kalau aku butuh kabel-kabel, itu kabel-kabel semua digantung, semua terlihat biar tau dimana aja yang aku butuhin gitu. Rumahnya harus rapi, bersih walaupun gak rapi-rapi banget. Sama aku selalu pengen punya kamar tidur kayak di hotel, jadi aku lumayan investasi buat kamar tidur aku kayak kasurnya enak, spray-nya juga yang nyaman. Dan itu memang ngaruh banget ke kualitas tidur dan akhirnya beneran jadi betah di rumah. Cara gue membuat rumah nyaman itu dengan menjadikan barang-barang koleksi yang gue suka itu sebagai bagian dari dekor rumah. Jadi pada saat memandang, mereka ada di sekeliling gue dan itu memberikan perasaan yang nyaman. Cara saya untuk membuat rumah jadi lebih nyaman yaitu dengan mengembalikan barang-barang yang sudah dipakai ke tempat asalnya. Dan lakukan mix and match interior dan dekorasi supaya enak dipandang mata dan tidak membosankan. Buat saya sendiri, saya fokus untuk konsisten menjaga rumah selalu bersih dan lapang. Salah satunya, jangan over decorating. Nah, saya juga suka menambah unsur-unsur kehidupan seperti hijau-hijauan, tanaman di sudut-sudut rumah supaya rumah kelihatan lebih asri. Dan yang paling penting sih, jangan sampai indah atau estetik hanya demi estetik aja. Tapi sebenarnya nggak fungsional gitu. Jadi kita selalu mikirnya UX dulu. Kalau itu UI UX, kita UX dulu baru UI mengikuti UX-nya. Dan kalau dihubungin sama tadi tentang nyaman itu harus bertanggung jawab sama lingkungan. Salah satu caranya juga kita memastikan tetap punya ruang terbuka hijau. Terus di area dapur juga kita pastiin ada satu area yang memang untuk ngumpulin sampah-sampah yang bisa kita pilah. Supaya dua minggu sekali nanti bisa diambil oleh jasa pemila sampahnya. Buat aku, supaya rumah itu bisa lebih nyaman, caranya adalah to actually really lift on it gitu. Dan dua syarat utama untuk sebuah rumah itu harus punya aliran udara dan aliran sinar matahari yang lancar. Dengan keduanya, kita atau penghuninya bisa benar-benar hidup dan beraktifitas dengan penuh kenyamanan di dalamnya. Terima kasih telah menonton!